Jembatan Pulau Bromo di Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan, kini sudah mulai dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin. Jembatan berdesen gantung tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Jembatan gantung Pulau Bromo dibangun sepanjang 168 meter dan lebar 2 meter dengan tinggi tower sekitar 15 meter. Kini pengerjaan jembatan tersebut sudah mencapai hampir 5 persen dan akan segera memasang tiang panjang. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Arifinur, mengatakan untuk pembangunan jembatan Pulau Bromo ini dianggarkan dana sekitar kurang lebih 40 miliar rupiah. Dan pembangunan ditargetkan selesai pada akhir bulan Desember tahun 2020 ini. Dari depan jalan pengurukan, nanti kita memancang ini semua sampai ke sana untuk sebagai fondasi awal, beluk file slab-nya sebelah sana. Nah tinggal kita menunggu pemesan rangka, sudah dipesan ya rangka, rangka simpatan gantung sudah dipesan. Sudah dipesan semua. Jadi kita tinggal memasang tiang panjang fondasi file slab, file slab seberang. Nah disana juga mungkin ada desain kita untuk tempat kekuang terbuka hijaunya. RTH disini, ya RTH kita disini. Nah nanti RTH akan ada disini. Seberang ada juga dua-duanya ada RTH. Jadi jalan kita dari sana putar disini. Jadi seperti desain yang sudah ada, Nah itu yang kita lakukan pembenahan pekerjaan yang ada disini. Sekarang sistem kita menuju ke 5%. Nah mudah-mudahan kita bulan Desember, sebelum akhir Desember sudah seserah terima. Masalah sudah bisa. Yang panjangnya lancar semua kan. Menurutnya selain membangun jembatan gantung itu, pihaknya juga akan membangun ruang terbuka hijau atau RTH untuk mempercantik akses penyeberangan di Pulau Bromo ini. Muhammad Lutfid Arlanda Pudael melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimata Selatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.